Info penting untuk para pengguna bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah akan mulai menargetkan memperketat penyalutan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024. Pengetatan ini untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam akun Instagram pribadinya selasa 9 Juli 2024. Menurutnya, PT Pertamina sedang menyiapkan aturan untuk pembatasan penjualan BBM subsidi tersebut. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi, ujar Luhut. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak. Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Hingga semester pertama 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp42,9 triliun hingga semester pertama 2024. Subsidi energi ini diantaranya untuk bahan bakar minyak sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp34,2 triliun. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax